Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya ebes yang berjudul Air Langga Kisah seorang yang terpilih, episode yang ke-40 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kau benar, Upasanta Esok pagi, siapkan pasukan kita untuk berangkat ke Medang Karena jumlah perahu penyeberangan yang terbatas Kumpulkan dulu para prajurit kita di seberang sungai sebelum berangkat Kau mengerti, mendengar perintah dari sang pimpinan utama pasukan Tanggulangin Tumenggung Upasanta segera menghormat Sendiko Dawuh Gusti Senopati Jauh di utara Tepatnya di tapal batas wilayah kota Pakuwon Gelang-Gelang Pasukan Medang di bawah pimpinan Prabu Air Langga Sampai tepat sebelum matahari menghilang di Cakrawala Barat Setelah beberapa hari melakukan perjalanan jauh yang cukup melelahkan Mereka sampai di tempat yang akan menjadi pertahanan mereka menghadapi gempuran pasukan Tanggulangin Prabu Air Langga segera menuju ke arah istana Pakuwon Gelang-Gelang bersama-sama dengan para prajurit Medang Sesampainya di sana, beliau disambut dengan hangat oleh Akwu Panji Tirta Gunung dan Bekel Widakdo sang pimpinan prajurit Pakuwon Gelang-Gelang Mereka berdua pun segera mengajak Prabu Air Langga Senopati Mapanji Tumanggala dan Tumenggung Renggos untuk masuk Sementara Bekel Widakdo mengarahkan para prajurit Medang untuk berkemah di beberapa tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya Ternyata di dalam istana Pakuwon Gelang-Gelang, Adipati Tejo Arum dan Senopati Randu Waji telah sampai lebih cepat dari perkiraan sebelumnya Dan menunggu kedatangan para prajurit Medang di bawah pimpinan Prabu Air Langga Selamat datang di Pakuwon Gelang-Gelang, Gusti Prabu Maaf jika hamba lancang memyambut meskipun ini bukan wilayah Kadipaten Selawageng Ucap Adipati Tejo Arum segera Tidak apa-apa, Gusti Adipati Tejo Arum, anggap saja ini rumah sendiri Sekarang kita semua bersaudara jadi tidak perlu sungkan seperti itu Sahut aku Panji Tirta Gunung sembari tersenyum tipis Aku senang jika semua penguasa daerah bisa rukun seperti kalian Akan lebih mudah bagi kita untuk saling menjaga dan melindungi saat sedang ada masalah keamanan seperti sekarang ini Adipati Tejo Arum, ada berita terbaru apa tentang pergerakan pasukan Tanggulangin? Prabu Air Langga menatap ke arah penguasa Kadipaten Selawageng ini segera Baru saja tadi sore ini ada berita tentang terbakarnya kapal-kapal penyeberangan di Wanua Bango, Gusti Prabu Hamba yakin ini adalah ulah orang-orang kita atau juga orang yang berpihak pada Medang Dengan adanya kejadian ini, tentu saja kita akan punya cukup waktu untuk menggempur pasukan Tanggulangin di bantaran sungai Kapulungan Agar mereka tidak sampai memasuki wilayah Pakuwon gelang-gelang Ini akan mengurangi resiko kerusakan di wilayah yang dilalui oleh pasukan Tanggulangin itu Gusti Prabu Ucap Adipati Tejo Arum sebelum menghormat pada Sang Raja Hamba sependapat dengan usulan Gusti Adipati Tejo Arum, Gusti Prabu Salah satu alasan mengapa Tanggulangin menyerang Medang adalah bergabungnya gelang-gelang dalam satu kesatuan dengan Medang Jadi hamba yakin bahwa mereka pasti bakal menghancurkan Pakuwon gelang-gelang sebelum bergerak menuju ke arah Kota Raja Wuatan Mas Jadi lebih baik kita menggempur pasukan Tanggulangin mumpung mereka masih berada di bantaran sungai Kapulungan 0 Timpal Akubu Panji Tirta Gunung sembari menghormat Kakang Senopati Tumanggala, bagaimana menurut pendapatmu? Prabu Air Langga mengalihkan perhatiannya pada Senopati Tumanggala yang duduk bersila di samping kanannya Hamba juga setuju dengan pendapat mereka berdua, Gusti Prabu Lebih baik jangan memberi kesan kepada para prajurit Tanggulangin ini untuk bersiap Jumlah pasukan kita sekarang sudah lebih dari 13.000 orang prajurit Ditambah dengan para prajurit Pakuwon gelang-gelang, ini akan menjadi kekuatan yang bisa memukul mundur mereka dari wilayah kita Ujar Senopati Tumanggala segera Hem, kalau begitu, malam ini juga persiapkan pasukan kita untuk bergerak saat langit mulai cerah Kita akan menggempur pasukan Tanggulangin sebelum mereka bisa berkumpul untuk membentuk wiuha Gelar perang, mereka, titah Prabu Air Langga segera Sendiko Dawuh Gusti Prabu Ucap semua orang yang ada bersama-sama Setelah perencanaan rampung dilakukan Prabu Air Langga segera bergegas menuju ke tempat peristirahatan yang telah disediakan oleh Akubu Panji Tirta Gunung Parahita dan Tumenggung Renggos mengekor di belakangnya Sesampainya di kamar tidurnya Prabu Air Langga segera masuk untuk beristirahat Sedangkan Parahita dan Tumenggung Renggos berjaga-jaga di luar pintu kamar tidur Tidur saja sana Hita Biar aku yang berjaga di sini Ucap Tumenggung Renggos sembari meletakkan gadanya di samping tempat ini duduk Tidak apa-apa, Gusti Tumenggung Hamba sudah terbiasa berjaga di sekitar Gusti Prabu Parahita tersenyum lebar dan mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih atas tawaran tersebut Kau ini getol sekali menjadi kepala prajurit pengawal raja Beberapa kali kemarin Aku sempat melihatmu mencuri pandang pada Gusti Prabu Air Langga Jangan-jangan kau sudah jatuh cinta lagi sama beliau Cerocos Tumenggung Renggos tanpa tedeng aling-aling Em mana mungkin ada hal seperti itu, Gusti Tumenggung? Jangan ngawur ya Kalau sampai terdengar Gusti Prabu aku yang akan mendapat masalah gugup para Hita mendengar kata-kata ini Apa salahnya jika kita jatuh cinta, Hita, Hiang Akarya Jagad menganugerahi kita hati itu untuk mencintai? Wajar jika merasakan cinta apalagi pada Gusti Prabu Air Langga yang memang tampan, gagah dan berwibawa Eh, kalau kamu berminat, aku bisa menjadi makcomblangmu iuh, Hita, Hihihihihi Goda Tumenggung Renggos yang seketika membuat wajah para Hita memerah seperti kepiting rebus Ah, ah, G, Gusti Tumenggung ngawur sekali, aku-aku malas bicara denganmu Para Hita langsung merebahkan tubuhnya di lantai beranda depan kamar perias dirahatan Prabu Air Langga dan memunggungi Tumenggung Renggos untuk menyembunyikan warna merah pada wajahnya Sedangkan Tumenggung Renggos justru cekikikan sendiri melihat sikap kikuk para Hita Waktu berlalu begitu cepat, sebentar saja, langit yang semula gelap dengan bintang gemintang menghias setiap sudutnya diganti dengan cahaya jingga di ufuk timur Pagi-pagi buta itu, pasukan Medang yang kini telah bertambah banyak dengan bergabungnya Pasukan Seloagang dan Pakuwon Gelang-gelang bergerak cepat menuju ke arah Wanua Srikaton yang merupakan daerah seberang sungai Wanua Bango Dengan jarak yang tidak terlalu jauh, sebentar saja mereka sudah sampai di tempat yang dituju Sesuai dengan arahan Prabu Air Langga, pasukan Medang menyebar ke sekitar dermaga penyeberangan yang merupakan daerah hutan yang masih terjaga kelestariannya Sebagian lainnya membentuk pasukan pemanah di sekitar tebing sungai yang ada di sekitar dermaga Dari kejauhan, nampak satu persatu perahu penyeberangan milik pasukan Tanggulangin merapat ke dermaga Wanua Srikaton Begitu perahu terakhir merapat, mereka segera kembali ke seberang sungai untuk mengangkut kembali sisa prajurit yang masih ada Saat angkutan kedua prajurit Tanggulangin merapat, Demung Gilingwesi selaku pimpinan prajurit pemanah Medang langsung memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk bertindak Sering-sering, sering-sering, hujan anak panah dari beberapa sudut tebing sungai Kapulungan langsung menghujani pasukan Tanggulangin yang masih berjumlah sekitar separuh dari seluruh prajurit yang berangkat Ceriep-ceriep, aak-ark, jerit-jerit kesakitan bercampur dengan robohnya para prajurit yang tertusuk anak panah langsung terdengar di seluruh tepian sungai Kapulungan Tumenggung Upasanta yang tak menduga ada serangan kejutan dari musuh terlihat kebingungan Namun ia lebih kaget lagi saat terdengar suara aba-aba lantang dari arah hutan di sekitar dermaga Wanua Srikaton Serangan mendadak dari pasukan Medang di pagi buta itu sontak membuat pasukan Tanggulangin gelagapan Mereka sama sekali tidak siap dengan serbuan mereka Ratusan orang prajurit Tanggulangin langsung berjatuhan bersimbah darah saat senjata lawan membantai mereka Sedapat mungkin mereka berusaha untuk melawan balik dengan senjata seadanya Traang tering, ceraas, aowagah, suara denting senjata beradu diiringi jerit-jerit kesakitan dari para prajurit yang terkena senjata lawan terdengar dari bantaran sungai Kapulungan Dengan cepat dermaga penyeberangan Wanua Srikaton banjir darah Sementara itu Senopati Kandaga yang masih di atas kapal penyeberangan karena dia berangkat paling akhir seketika memerintahkan kepada para anak buah kapal untuk mempercepat jalannya perahu penyeberangan itu Ayo cepat gunakan seluruh tenaga yang kalian miliki Teriak Senopati Kandaga memompas semangat para anak buah kapal juga para prajurit Tanggulangin yang telah menghunus senjata mereka masing-masing Sementara itu di seberang sungai Tumenggung upasanta berusaha keras untuk menahan gempuran pasukan medang sekuat tenaga Kemampuan beladirinya yang tinggi membuat sang perwira tinggi prajurit Tanggulangin ini dengan mudah menghabisi setiap prajurit medang yang mencoba untuk mendekatinya Ceraas, Aakar, seorang prajurit medang tersungkur bersimbah darah setelah dadanya bolong terkena tusukan tombak di tangan sang wakil pimpinan pasukan Tanggulangin Dari kejauhan, Tumenggung Renggopati alias Renggos yang melihat kehebatan sang perwira bertubuh jangkung ini buru-buru mengebrak kuda tunggangannya ke arah sang perwira Tanggulangin Begitu jarak mereka tinggal sekitar 20 langkah Tumenggung Renggos segera menepak punggung kudanya sebagai tumpuan sebelum melompat tinggi ke udara dan meluncur ke arah Tumenggung upasanta sembari mengayunkan gada di tangan kanannya Pecah batok kepalamu, wong Tanggulangin, hiyaat, wuagah, kibasan angin kencang berhawa dingin mengikuti gada berbahan besi kuning yang diayunkan oleh Tumenggung Renggopati Hal ini menyebabkan Tumenggung upasanta langsung memegang gagang tombaknya untuk menahan serangan dari sang perwira tinggi prajurit medang ini Buam, kerasnya hantaman gada besi kuning milik Tumenggung Renggopati membuat tubuh besar Tumenggung upasanta tersurut hampir empat tombak jauhnya Dia masih selamat meskipun keduanya tangannya kebas dan gemetar saking kerasnya getaran gagang tombaknya Brengsek tenaganya sebanding dengan besar tubuhnya Orang ini berbahaya Batin Tumenggung upasanta sembari menatap tajam ke arah Tumenggung Renggopati Perlahan ia bangkit dari tempatnya berada Dari sekian banyak orang medang, kau yang paling kuat sejauh ini Katakan siapa namamu hei wong medang Biar orang yang mengubur mayatmu nanti tahu siapa orang yang aku bunuh Ucap Tumenggung upasanta sembari memutar gagang tombaknya Cuih, lagakmu seperti malaikat pencabut nyawa saja Hei wong tanggulangin Coba saja cabut nyawaku, Tumenggung Renggopati Abdi Setia Sinuun Prabu Air Langga Kalau kau benar-benar ksatria pilih tanding Jangan cuma bisa omong besar saja Tidak cocok dengan badanmu yang segede badak bercula satu Balas Tumenggung Renggopati sedikit mengejek badan Tumenggung upasanta yang besar Setan alas, kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu Maka aku akan mengeja namaku dengan terbalik dari belakang Usai menggembor penuh amarah Tumenggung upasanta melesat cepat ke arah Tumenggung Renggopati Dengan menusukan tombaknya ke arah badan sang perwira kerajaan medang Tumenggung Renggopati alias renggos segera memutar tubuhnya Hingga serangan cepat lawan menyambar udara kosong di sebelahnya Dia segera memutar tubuhnya sambil mengayunkan gada besi kuningnya Ke arah kepala perwira pasukan Tanggulangin ini Wuagah, wakil pimpinan pasukan Tanggulangin itu cepat merendahkan tubuhnya Untuk menghindari gebukan gada renggos Telapak tangan kirinya yang tidak memegang gagang tombaknya Berputar cepat lalu terayun ke arah pinggang Tumenggung Renggopati Buam, wauk, Tumenggung Renggos melengguh tertahan kalah hantaman Tapak tangan kiri lawan yang berselimut tenaga dalam menghajar pinggang Dia terhuyung-huyung mundur namun cepat menyeimbangkan diri Usai pijakan kakinya sempurna Dia menjejak tanah dengan keras lalu melompat ke arah Tumenggung Upasanta Sambil mengebukkan gada besi kuning pemberian resi wiswa mitra gurunya Di pertapaan Vanagiri dengan kedua tangan Gada besi kuning di tangan Tumenggung Renggopati ini Berselimut cahaya ungu kehitaman Yang muncul di telapak tangan perwira tinggi prajurit medang itu Dan menjalar cepat ke seluruh bagian gada Jelas sekali bahwa dia sudah merapal mantra ajian gagar mayang ajaran sang guru Sadar dengan gerakan lawan yang mulai serius bertarung Tumenggung Upasanta cepat merapal mantra ilmu kedikdayaan andalannya Cahaya hijau redup berhawa dingin cepat menjalar di gagang tombaknya yang berbilah hitam dengan ukiran warna emas Lalu ia dengan penuh kepercayaan diri Mengangkat gagang tombaknya untuk menahan gebukan gada besi kuning dari Tumenggung Renggopati Bak, keraat taat, ledakan dahsyat terdengar kala dua senjata berlapis ilmu kanuragan tingkat tinggi ini beradu Baik Tumenggung Renggopati maupun Tumenggung Upasanta sama-sama terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras Meskipun ada darah segar yang meleleh keluar dari mulutnya Tumenggung Renggopati segera bangkit dari tempat jatuhnya sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Upasanta Untung saja jimat kekebalan tubuh pemberian guru tidak ketinggalan Kalau sampai jimat belabak pengantol-antol itu tidak ada Aku pasti sudah mampus melawan perwira tanggulangin itu Huh, aku tidak boleh ceroboh jika tidak mau mati konyol di sini Gusti Prabu pasti akan sedih kalau aku mati padahal belum kawin Aku kan masih perjaka, sayang dong keperjakaanku dibawa mati Batin Tumenggung Renggos sembari mempersiapkan kuda-kuda ilmu beladirinya Sementara di sisi lain, Tumenggung Upasanta bangkit setelah memuntahkan darah segar Dadanya sesak bukan main seperti ditindih batu besar Tenaga lawannya memang meningkat berpuluh kali lipat dari sebelumnya Sedikit sempoyongan, dia berdiri sembari memperhatikan tombaknya yang patah menjadi dua bagian Bangsat kau Renggopati, aku pasti akan menghancurkanmu hingga mayatmu tak bisa dikenali lagi Umpat Tumenggung Upasanta sembari melemparkan sisa tombaknya ke samping kiri Kedua tangannya cepat menangkup di depan dada sedangkan mulutnya komat kamit merapal mantra Cahaya merah berhawa panas dengan cepat berpendar di telapak tangan Tumenggung Upasanta Dia bermaksud untuk mengerahkan seluruh kemampuan beladiri pamungkasnya Ajian Pang Lebur Gangsa Ajian tingkat tinggi ini konon mampu menghancurkan batu besar hingga lebur menjadi abu jika sampai terkena serangannya Tumenggung Renggopati pun tak mau kalah dengan mengerahkan ajian gagarmayang tahap akhir seluruh tubuhnya Seketika dilapisi dengan cahaya ungu kehitaman hingga tampangnya yang pas-pasan semakin terlihat jelek karena cahaya ini Begitu Tumenggung Upasanta melesat cepat ke arahnya Tumenggung Renggopati pun cepat bergerak sembari mengayunkan gada besi kuningnya ke arah lawan yang menghantamkan kepalan tangan kanan Duhuar, ledakan dahsyat terdengar memekakkan gendang telinga Tubuh Tumenggung Renggopati terpelanting jauh ke belakang dan berguling-guling di atas tanah hingga lima tombak jauhnya Bajunya kotor penuh debu dan rumputan, sedikit sempoyongan, dia bangkit sembari menatap lawannya yang mengalami nasib serupa Huoyek, seteguk darah segar muncrat keluar dari dalam mulut sang perwira tinggi prajurit medang itu Tapi ia cepat mengusap sisa darah yang ada di sudut bibirnya Dengan tertatih-tatih, renggos berjalan mendekati tubuh Tumenggung Upasanta yang telungkup tak bergerak sama sekali Dengan penuh kewaspadaan, Tumenggung Renggopati membalikkan tubuh lawannya itu Saat itulah terlihat bahwa Tumenggung Upasanta telah tewas Benturan ilmu kedikdayaan dengan Tumenggung Renggos telah membuatnya mengalami luka dalam parah Yang membuat remuk dadanya hingga beberapa tulang iganya patah dan menusuk ke paru-paru dan jantungnya Dia tewas tanpa sempat berteriak lagi Puih, ternyata kau hanya bisa omong besar, Tumenggung Upasanta Eh salah, sekarang namamu bukan Upasanta lagi ya tapi antasapu Kau sendiri yang mengatakan bahwa jika kalah dariku, namamu dieja terbalik hehehe Ucap Tumenggung Renggos sembari terkekeh kecil dan menatap ke arah mayat lawan yang hampir membuatnya mati ini Setelah itu ia mengedarkan pandangannya ke arah situasi pertempuran Terlihat jelas, pasukan Tanggulangin Kocar Kacir menghadapi gempuran pasukan Medang Mayat-mayat mereka bergelimpangan tak tentu arah di bantaran sungai Kapulungan Darah segar menggenang di beberapa tempat, tumpang tindih dengan mayat-mayat prajurit Medang maupun Tanggulangin Tumenggung Renggos pun menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia melompat ke arah kerumunan prajurit Tanggulangin yang sedang bertarung melawan para prajurit Medang Sementara itu, Senopati Kandaga melompat dari geladak kapal penyeberangan saat jarak kapal sekitar 4 tombak dari dermaga Dari kejauhan ia sudah melihat sosok yang nampaknya merupakan pimpinan prajurit Medang itu Segera ia melesat cepat ke arahnya sembari menghantam kepalan tangannya ke arah sosok yang tak lain adalah Prabu Air Langga Guagah, cahaya putih kehijauan sebesar kepalan tangannya menerabas cepat ke arah Prabu Air Langga Dari ekor matanya, Prabu Air Langga yang melihat serangan dari samping cepat memutar telapak tangan kanannya Cahaya putih kebiruan dengan lompatan bunga api kecil seperti petir yang menyambar meneruk kencang ke arah serangan dari Senopati Kandaga Suara ledakan dahsyat memekakan gendang telinga terdengar hingga jarak berpuluh tombak jauhnya Para prajurit bertenaga dalam rendah langsung terjungkal karena tak mampu bertahan menghadapi suara dengungan itu Sedangkan yang bertenaga dalam lumayan harus mati-matian bertahan agar tidak terjatuh Khawatir akan menjadi korban ilmu kedikdayaan yasar Para prajurit Medang maupun Tanggulangin memilih untuk menjauhi tempat pertarungan antara Senopati Kandaga dan Prabu Air Langga Sehingga dalam jarak tiga puluh tombak dari mereka tercipta tempat lapang yang menjadi arena pertarungan Senopati Kandaga sendiri tersurut mundur hampir sepuluh tombak jauhnya dari pusat ledakan dahsyat itu Gelombang kejut besar yang sanggup menghempaskan apa saja yang dilewatinya Tak ayal membuat sang pimpinan pasukan Tanggulangin mesti berjarak cukup jauh dari tempat sang Raja Medang berada Diakah Raja Medang itu, tenaga dalamnya hebat, sanggup menepis ajian tinju langitku Aku harus berhati-hati terhadap serangannya Batin Senopati Kandaga seraya kembali menegakkan tubuhnya di tempat ia berdiri Di sisi Air Langga, Bekel Parahita yang lambat bereaksi terhadap serangan cepat Senopati Kandaga Segera berdiri di hadapan Prabu Air Langga sembari menghormat pada Raja Muda ini Ijinkan hamba untuk sedikit menyumbangkan tenaga bagi medang Gusti Prabu ucap Bekel Parahita sang kepala prajurit pengawal pribadi Raja segera Prabu Air Langga tersenyum lebar mendengar permintaan dari sang pengawal pribadi Aku tidak keberatan dengan niat baikmu, tapi lawanmu bukan orang itu tapi mereka Prabu Air Langga menunjuk ke arah selatan Bekel Parahita segera menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh sang raja berparas menawan itu Dari kapal penyeberangan yang paling belakang nampak dua orang perempuan muda Namun berpakaian serba hitam dengan riasan yang menakutkan melompat di atas permukaan air Dengan memanfaatkan sampah yang hanyut sebagai pijakan Sudah pasti mereka berdua memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!